Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita gc3 modipit konsep saya ucapkan selamat pagi siang sore dan malam lor Oke pada kesempatan kali ini lor ya saya akan berbagi cara mengakali atau mensiasati yang mengeluarkan asap petih pada kenal pot ya di di mesin patak jadi yang sering kita sebut itu ngebul istilahnya musimus ngebul lor kalau di daerah saya itu biasanya seperti itu beluk jadi dikenal potnya itu keluar asap warnanya putih di mesin pataknya itu kan itu apa ya enggak baik lor berarti kan ada kebocoran di ruang bakar jadi ada oli yang ikut masuk ke ruang bakar akhirnya ikut terbakar akhirnya di pembuangan atau dikenal pot itu mengeluarkan asap putih asap putih itu kan ditimbulkan dari oli yang terbakar itu tadi nah itu pasti nanti efeknya oli mesin bisa berkurang kalau kita enggak ngecek itu bisa habis itu bahaya bisa merusak apa itu komponen-komponen dalam mesin ya karena olinya berkurang nah umumnya untuk mengatasi masalah tersebut kan kita harus ganti piston sama ring piston yang baru kemudian kita kolter bloknya sini itu umumnya cara mengatasinya cuma jika kita ini belum ada dana untuk membeli piston yang baru kita bisa akali lor nah ini sering saya lakukan ya jadi ketika pasien saya itu montor-montor yang apa ya istilahnya disini itu montor perang lor kalau di daerah saya nyebutnya montor perang itu montor yang dipakai di sawah-sawah di kampung saya ini kan mayoritas petani itu biasanya kan montornya pokoknya bisa hidup nyala lancar nggak macet-macet gitu nah cuma kalau masalah apa itu rakyat hati atau memperbaiki perawatan itu biasanya nggak terlalu apa ya nggak mau menguras kantong yang lebih dalam lah istilahnya kalau orang petani di daerah saya montornya kan montor biasa-biasa yang jelek itu kayaknya suruh ngakali aja biasanya kan sering itu nah itu biasanya saya mengakalinya kan di bagian ring piston di bagian olinya sebenarnya kan di piston ini ada beberapa bagian ring piston atau perseker ya ini fungsinya kan yang paling belakang ini kan agar oli tidak masuk ke ruang bakar jadi oli yang di belakang piston ini nggak ikut masuk jadi ini menyapu oli ya jadi fungsinya jadi kalau ini sudah aus di bagian ring piston bagian oli ini aus maka oli akan bocor masuk ke ruang bakar nah kalau aus itu caranya seperti apa ikutin terus videonya sampai habis lor nah pokoknya yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like share comment dan juga subscribe jangan lupa dengan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video saya yang terbaru lor ya oke langsung saja simak caranya lor oke lor jadi yang menyebabkan mesin ini ngebul atau keluar asap dari kena pot di mesin patak ya ini kenapa pokoknya mengeluarkan rasa putih ini permasalahnya ada di bagian ring piston bagian oli yang belakang sini lor nah bagian belakang sini ya oh paling belakang ini ya ini biasanya sudah agak longgar lor jadi celahnya sini ketika dipasang di liner dibureng ini dia celahnya agak banyak nah ini yang bawaannya ya coba dimasukkan disini ini lor nah ini celahnya agak banyak lor disini nah ini kan nah ini lor ini celahnya agak lumayan banyak ya akhirnya olinya itu berobos lewat sini lor nah bocornya kita lewat sini cara mengatasinya jika kita keuangan belum menyukupi kita cari ring piston atau pair piston bagian oli yang ukurannya lebih besar lor misalkan ini ya nah ini ini ukurannya lebih besar ini ini kan standar lor ukurannya ini masih standar kita cari pair ring pistonnya yang ukurannya operasi 025 lor jadi ini operasi 25 ya 0,25 diatasnya jadi jangan menggunakan misalkan ini masih standar kita cari penggantinya itu penggantinya itu yang ukuran operasi 100 itu jangan lor jadi diatasnya 025 jadi kalau ini misalkan operasi 50 sebelumnya 50 ya kita cari yang operasi 075 nah jadi seperti itu sepertinya satu tingkat 0,25 nah jadi biar nanti apa tujuannya kalau ini terlalu besar misalkan dengan standar terus kita kasih penggantinya itu proses 100 ini nanti motongnya kan agak banyak lor jadi ini nanti dipotong motongnya agak banyak kemudian ketika dimasukkan di liner nah itu lingkarannya nanti nggak akan sempurna karena kan nekannya kebanyakan lor jadi ini untuk lingkarnya jadi agak oval itu nanti kalau oval itu akan terjadi di sini tidak rata nempelnya di liner maka justru akan terjadi kebocoran oli jadi makanya kita cari yang ukuran diatasnya segera standar kita cari yang 25 nah prosesnya dan kita masukkan di sini kan nggak muat lor nah di sini kan nggak muat nggak muat kan nah ini kita kurangi di ujungnya sini ujungnya ini kita kurangi dengan menggunakan amplas saya biasanya menggunakan amplas itu kita masukkan gini kita ampas gini itu sedikit sedikit-sedikit lor jangan langsung banyak sedikit-sedikit gini ya kemudian kita coba kita coba dulu ini masih kurang pokoknya jika masih kurang dilanjutkan di amplas lagi nah terus sampai ketemu pas kok sedikit-sedikit dengan terlalu banyak nanti amplasnya nah kemudian setelah itu dicoba lagi dipasang di liner sini nah ini sudah pas lor agak rapat ini sudah pas ini sudah pas lor ini lebih rapat dari sebelumnya ya nah jadi segini kira-kira ini lebih rapat dari sebelumnya tapi kalian juga cek ke dalam sana ke tengah tengah sini cek bagian tengahnya jika di tengah itu gimana soalnya kadang ini linernya biasanya kan bagian tengah itu agak dalam lor jadi dia agak aus juga jadi biasanya agak longgar di tengah kalau kalian di tengahnya agak longgar itu kalian bikin yang lebih rapat aja nah jadi ngukurnya dari sini nah disininya itu kalian bikin rapat aja bagian sini ya jangan terlalu longgar karena nanti kalau disini dari sini longgar nanti masuk ke dalam itu lebih longgar lagi nah karena disini sudah ausnya agak dalem nah ngerti kan maksud saya jadi kalau ngukur disini ya agak rapat aja disini dari sini kalau di linernya udah longgar ya nah oke jadi itu nanti pasti akan sembuh biasanya lor sering sering sembuh daripada enggaknya saya sering mencoba soalnya jadi tiap kali ada penggantian pair atau ring piston ini ini saya simpen nah sewaktu-waktu dibutuhkan kan kita nggak ngambil jadi kita nggak beli kalau nggak punya ya beli aja yang pairnya saja atau ring piston aja kan ada itu merek-merek yang biasa nggak usah merek yang bagus lor kalau untuk pengganti untuk alternatif ini emane-emane tuh kusin larang beli yang murah aja lah yang harga 40 ribuan itu nggak masalah atau 30 ribuan itu biasanya juga awet kok lor bisa sampai satu tahun itu masih aman itu ada ya padahalnya ngontornya untuk perang di sawah oke lor jadi seperti itu cara mengatasi ngebul pada kenapot ya atau kenapot yang mengeluarkan asap putih cara mengakalinya kita nggak perlu ganti ring piston ya seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh